Intro Dalam jumlah solafideh, jumpa lagi dalam We Are Solafideh. Kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sabat dewasa, yaitu pendalaman sekolah sabat di pekan terakhir. Baik, kalau kita lihat dalam Markus Pasal 1 atau menjadi kesimpulan sepanjang pekan ini, pada pelajaran hari Jumat ini, kita akan dapati di dalam informasi Markus Pasal 1, di mana Yesus memiliki wewenang untuk memanggil murid-murid dan mereka ikut dengan dia atau bergabung dengan dia. Kemudian, dia juga adalah kudus berbeda dengan roh-roh najis di bawah pimpinan iblis. Dan kita tahu pertarungan besar sementara terjadi ketika Yesus datang ke dunia ini. Kalau kita melihat juga, dia banyak melakukan mujizat-mujizat atau pelayanan-pelayanannya selama dia datang ke dunia ini. Dan itu adalah merupakan informasi dari kitab Markus. Yang menariknya adalah bahwa Yesus ini, dia adalah Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia 100%. Untuk mau menyelamatkan manusia, dia harus reinkarnasi dari Allah, mau jadi manusia. Banyak orang yang mau jadi Allah, tapi hanya Yesus Allah yang mau menjadi manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai dia bisa sukses di dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan, karena dia adalah 100% manusia, dia harus memiliki kuasa dari surga. Bagaimana untuk dia mendapatkan kuasa? Dia harus memiliki hubungan dengan Bapaknya. Kita melihat di dalam kitab Markus Pasal 1, di mana dalam kesehariannya dia sering pergi berdoa, berhubungan dengan Bapak. Dan itu yang memungkinkan dia untuk bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan. Saya sangat merasa terberkati dengan pelajaran ini. Kenapa? Yesus yang adalah Allah mau memberikan satu contoh bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Ada juga pelajaran-pelajaran menarik yang saya pelajari di sini, bahwa di dalam perjalanan iman kita, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percaya, Yesus akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Untuk itu, mari tetap giat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, karena Yesus telah memberikan keselamatan cuma-cuma bagi saya dan saudara. Mari kita bagikan itu kepada saudara-saudara kita. Tetap semangat di dalam doa, dan tetap rajin belajar firman Tuhan, because we are salafidi. Tuhan Yesus memberkati.